Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memaparkan rencana pengembangan reaktor nuklir generasi 4 kepada BUMN Energi Nuklir Rusia, Rosatom. Pemaparan itu dilakukan BRIN di Solzhi, Rusia dalam pameran dan forum industri nuklir global Atom Expo pada Senin 25 Maret 2024. Ada pun reaktor yang dinamakan PLUID-40 itu menggunakan pendingin gas suhu tinggi atau HTGR sehingga lebih aman, ekonomis, dan minim limbah. PLUID-40 sendiri merupakan proyek pengembangan sistem produksi hidrogen nol emisi. Reaktor yang dipresentasikan oleh BRIN bersama PT PLN dan Kementerian ESD Mini berkapasitas kecil dengan daya 10 MW. Alasannya agar reaktor mini ini bisa menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel di daerah-daerah terpencil. Untuk dananya sendiri, BRIN pernah mengajukan biaya ke Bapenas sebesar 2 miliar rupiah untuk membangun sebuah reaktor kecil. Menurut BRIN, dengan kapasitas ekonomi Indonesia saat ini dan rancangan biaya yang didanai lewat mekanisme tahun jamak, rancangan itu diduga tidak akan membebani keuangan negara. Nilai produksi reaktor kecil itu juga cukup kompetitif. Melalui reaktor kecil itu, harga listrik yang dijual per kilowatt adalah 12 sen. Sementara, harga jual listrik yang diproduksi pembangkit tenaga diesel mencapai 24 sen per kilowatt. Karena potensinya yang mumpuni, Indonesia pun telah bekerjasama dengan Singhua University di bawah skema laboratorium bersama HTGR International. BRIN pun mengajak para mitra internasional untuk menjalin kerjasama multilateral dan bilateral untuk mempercepat pembangunan reaktor mini di Indonesia. Terima kasih telah menonton!